Pemerintah Kota Tangerang meresmikan aplikasi Tangerang Ayo dan Tangerang Government University atau GORVU yang berada di Geraha Baktikarya di kawasan perumahan Motherland Kota Tangerang, Kamis 21 Desember 2023. Keduanya diresmikan langsung oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau MENPAN-RB, Abdullah Azwar Anas bersama Wali Kota Tangerang, Arief Erwismansyah. Pertama, saya mengapresiasi terkait Super App dan Government University di Tangerang ini. Ini sejalan dengan arah kebijakan GEMENPAN-RB bahwa ke depan tidak boleh satu inovasi, satu aplikasi. Maka sejak saya di GEMENPAN, saya tidak mau meresmikan aplikasi. Karena kemarin itu satu inovasi, satu aplikasi, sehingga aplikasinya banyak sekali. Tapi dengan Tangerang Super App ini, Tangerang Ayu ini, ini mengintegrasikan dari hampir seluruh pelayanan yang ada di layanan masyarakat maupun layanan ASN-nya. Sehingga ini bisa menjadi salah satu model bagaimana Super App di daerah-daerah ini bisa seperti ini, disatukan. Menteri PAN-RB akui, Super Apps Tangerang Ayu merupakan bukti nyata upaya menempuh birokrasi yang lincah dan tepat. Terlebih, aplikasi Tangerang Ayu terintegrasi dengan segala urusan antara pemerintahan dengan masyarakatnya. Tak terkecuali terkait Tangerang Gorfu yang ia minta perlu dilakukannya percepatan. Sehingga SDM Pemkot Tangerang dapat terus meningkat secara kualitas dan kinerja yang berefek ke masyarakat. Termasuk yang menarik adalah bagaimana ASN ini bisa membantu di HP-nya masing-masing yang telah didownload untuk membantu warga mendapatkan layanan. Kalau dikurus KIA, KTP, dan seterusnya cukup pakai HP ASN. Nah ini sudah banyak di baru wadah. Tetapi kelebihannya di Tangerang, misalnya kelebihan dari Banyuwangi adalah Tangerang bisa mengintegrasikan semua pekerjaan ASN, membantu masyarakat ini ke ekinerja. Ini tambahannya di sini. Sehingga perusahaan ini bagus. Nah ke depan memang bangga melayani bangsa ini tidak harus sektoral. Sekarang teman-teman di dinas pendidikan saja bisa membantu rakyat tetangganya untuk mengurus KTP, dan ini cukup dengan HP yang telah didownload. Nah ke depan saya kira Indonesia ini akan mengarah ke digitalisasi birokrasi yang lebih serius seiring dengan government technology yang baru ditandatangkan oleh Bapak-Bapak. Sementara itu diketahui Super Apps Tangerang Ayo merupakan integrasi dari beberapa aplikasi manajemen pemerintahan yang digunakan untuk membantu pegawai Pemkot Tangerang dalam melakukan pekerjaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi sejak sebelum di launching memang kita sepatutnya dicoba ya, karena kan harus lihat juga keamanan dari penggunaan Super Apps ini. Dan Alhamdulillah sejak 11 Desember sampai dengan per hari ini di launching oleh Pak Menkan, itu ternyata sudah 17 ribu lebih warga yang sudah dilayani oleh ASN melalui warga di Super Apps Tangerang Ayo. Terkait government university diketahui merupakan sistem pengembangan kompetensi SDM aparatur dengan dukungan digitalisasi dalam meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas pembelajaran pegawai. Mimpi besar BKPSDM dengan adanya government university, yaitu di mana ruang pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk seluruh pegawai yang ada, sehingga pegawai yang ada menjadi pegawai yang profesional dan berkinerja lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih telah menonton!